Pak Min sudah bicara, nanti akan dihukum pada pemerintahan Jokowi-Gibran berikutnya, pasti itu. Pak Min sudah bicara, nanti akan dihukum pada pemerintahan Jokowi-Gibran berikutnya. Pak Min sudah bicara, nanti akan dihukum pada pemerintahan Jokowi-Gibran berikutnya. Kita melihat potensi ancaman, baik dari Malaysia kah, ataupun juga dari Cina. Apakah sepandan, Pak? Apakah lebih baik kita membeli yang baru dengan kemampuan yang lebih canggih? untuk menghadapi potensi musuh yang lebih besar, dan juga masa pakainya jauh lebih lama. Ini yang mesti menjadi pertimbangan juga, selain kita melihat hubungan baik dengan Korea Selatan, daripada kita beli, misalnya katakanlah 10-15 tahun, atau mungkin less than 10-15 tahun, akhirnya harus kita scrap juga untuk kita jual kapalnya untuk mengurangi kapalnya mandek di dermaga-dermaga di Surabaya. Ya ini sedikit masukan saja, Pak. Sekian. Ini kalau anggaran di Wamin. Baik, sekalian tadi juga dari Mbak Nurul, saya jawab sekalian masalah anggaran tadi. Jadi anggaran yang 105 juta, sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame. Itu dua buah, yang harganya satu buahnya 300 juta dolar. Jadi waktu ini karena masih ada kekurangan anggaran, jadi yang anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya 600 juta dolar, satunya. Nah, karena sudah perlengkapan dan sangat modern. Jadi, kemudian untuk yang bagaimana yang nanti ini, ya yang untuk apa itu namanya anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Min sudah bicara, nanti akan dihukung pada pemerintahan Jokowi-Gibran berikutnya. Pasti itu. Prawa, sorry, Prabowo-Gibran. Jokowi-Gibran. Prabowo-Gibran. Saking semangatnya ini. Saking semangatnya. Prabowo-Gibran. Dan, jadi anggaran terlalu nggak saya khawatir. Iya, anggaran terlalu nggak saya khawatir bahwa nanti akan di, di apa namanya, didukung pada registral berikutnya. Sekali lagi, masalah kesiapan sekali lagi dari Pak Div tadi disampaikan bahwa saya memang, ya, saat ini kan kondisi kekuatan laut kita belum maksimal. Memang idealnya, idealnya kita beli yang baru. Sekali lagi, kalau beli baru kan butuh waktu yang cukup lama. Kemudian dihadapan dengan tadi, satu frame aja harganya 600 juta dolar. Sementara ini, kalau dilihat tadi, estimasi apa tuh namanya, harganya dengan 50 juta plus 35 kan adalah 800 juta dolar. Paling nggak bisa. Mengisi kekosongan, interim lah Pak ya, mengisi kekosongan, beberapa keleman-keleman yang masih ada di angkat talon kita. Tentulah tidak akan maksimal, tetapi ini lebih bagus daripada tidak ada sama sekali. Jadi seperti itu. Jadi pertimbangan Pak Minhan waktu itu disampaikan bahwasannya, ini cepat, ya, bisa menambah kekuatan pertanian angkatan laut dan juga sekalibus menambah hubungan baik antara kita dengan Korea Selatan. Sekali lagi, kita tidak hanya melihat secara ekonomis, tapi juga kita lihat dari sisi lain. Demikian. Saya rasa. Saya, Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.